Oke terus saya bilang tadi Ria ya Ria itu bagian paling panjang dalam kitab riayah saya enggak membawa banyak silahkan teman-teman baca sendiri kitabnya dalam bahasa Arab boleh bahasa Indonesia terjemahnya silahkan dicari ada Ria besar Ria kecil Ria itu pamer itu bukan Ria kalau kamu flu itu Ria jadi Ria itu ibadah ingin dipuji jadi ingin orang lain melihat kemudian kagum itu Ria sengaja pamer ya mirip-mirip kalau kamu sedang narsis pingin selfie terus kamu share padahal itu sudah diolah dengan program opo di HP mu terus wah kamu tambah putih terus kamu seneng pingin pamer itu sejenis itu cuma ini ibadah ya jadi ingin memamerkan keutamaanmu sebenarnya orang cuma tanya yang bisa dijawab dengan satu kata saja tapi karena kamu pingin pamer keluasan ilmumu kamu jawabnya setengah jam ini ya Pak menurut ulama ini itu sebenarnya begini tapi beda sama ulama ini orangnya sampai pusing lah terus gimana Mas ya pokoknya ada nuansa pamernya jadi hati-hati ada Ria besar Ria kecil kalau yang Ria besar itu ya memang cuma pamer itu tujuannya enggak ada yang lain jadi kalau Ria kecil tujuannya yo pamer yo pahala sebenarnya saya ingin cari pahala Bapak tapi kalau dipuji ya suka juga sebenarnya itu Ria kecil jadi kalau tidak dipuji terus jadinya males Mas diminta baca Al-Quran itu yang mendengarkan berapa orang wah itu alamat itu sudah Pak diminta jadi pembicara Pak pesertanya berapa orang seperti apa itu berarti ada ada tendensi ingin pamer jadi hati-hati dengan Ria besar termasuk Ria kecil Ria kecil itu Imam Haris disebut juga sirik kecil berarti Ria besar itu yo sirik tujuannya bukan Allah lagi tapi manusia pujian hanya ingin dipuji hati-hati karena kita punya tendensi ini setiap manusia itu punya daya narsisnya masing-masing enggak ada orang yang dipuji enggak seneng itu meskipun gayanya Allah apa sih aku ini kan gitu tapi apa sih aku ini itu nadanya memang nada ingin dipuji aku ini bukan apa-apa kalau kuliah itu ya nilai ku A semua kemudian kan sering begitu nah itu podoa itu janjana yo pamer saya itu prihatin Pak IP saya turun Pak berapa sekarang 3,9 oh itu turun tau ya karena kemarin 4, sekian misalnya oke jadi hati-hati dengan Ria minggu lalu saya ceritakan kadang-kadang Ria ini munculnya sangat halus kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti merendah-rendahkan dirinya tapi dengan merendahkan dirinya itu dia sebenarnya ingin diunggulkan kadang-kadang kamu ingin wah sudah sadar anak ini kamu ingin dianggap sadar wah anak ini sudah tobat rasanya kamu ingin dianggap sudah tobat sudah hijrah nih sekarang nah antara lain begitu hati-hati karena urusan hati itu lebih susah kontrolnya kalau sekedar fisik sih gampang hijrah oh kemarin enggak pakai jubah sekarang pakai jubah hijrah kamu itu gampang kalau fisik tapi kalau batin susah kamu sendiri yang tahu itu ada tendensi Ria atau tidak maka hati-hati terus nah apa enggak boleh kita beribadah karena ingin dicintai orang enggak boleh itu namanya Ria tapi kalau kita ikhlas dengan saya ikhlas itu ada orang yang suka Pak ada orang yang terus muji ada orang yang terus suka kalau itu enggak apa-apa aku enggak niat Ria kok tapi kok orang terus suka sendiri muji sendiri kalau itu enggak masalah tapi pujian orang jangan jadi tujuan makanya tadi agak rumit ini kita harus hati-hati pujian orang jadi tujuan itu kadang-kadang enggak di awal tapi di akhir begitu enggak ada yang muji terus semangat kita turun oh berarti tujuannya orang ngaji kok begitu pesertanya sedikit terus males enggak jadi ngaji lah itu berarti tendensinya bukan Allah lagi jadi harus hati-hati jadi bukan berarti kalau dipuji orang itu pasti Ria enggak enggak tapi hanya kalian yang tahu itu tadi tujuannya Allah tapi terus mungkin karena memang kedekatan dengan Allah itu indah sehingga ada orang muji kalau ini enggak apa-apa tapi tujuannya kalau hanya pujian itu kalau itu Ria kemudian yang kedua ada lagi yang unik orang yang meninggalkan ibadah karena takut dianggap Ria ini Ria nya double katanya Imam Haris al-Muhasibi kenapa jadi yang pertama dia dosa kenapa meninggalkan ibadah karena prasangka kamu kok GR aku enggak pingin muji kamu kok kamu merasa pak saya enggak mau sholat tahajud sama lu ada temen nanti dipuji aku apa yang mau muji jadi dosanya malah double kadang-kadang kan kita gitu aku biasanya sih puasa Senin Kemis tapi ini lagi kayak gini banyak temen aku malu ah mau puasa nanti dianggap anak soleh lagi nah itu jadi ini dosanya double kalau kayak gitu kamu boleh enggak puasa tapi motifnya jangan karena manusianya karena pujiannya karena takut dianggap Ria nya jadi kekeliruannya dua jadi yang pertama meninggalkan ibadah yang jelas bermanfaat hanya karena prasangka itu kan tadi prasangka kamu takut dianggap Ria kamu takut dipuji kamu takut dianggap anak soleh itu kan manusia yang kedua apa kamu berburuk sangka pada siapa pada orang lain wah nanti aku dianggap Ria lagi lu emangnya temenmu sehano itu jadi menganggap orang lain jelek jadi hati-hati boleh kok meninggalkan hal yang memang bisa ditinggalkan tapi alasannya jangan manusia biasanya saya tahajud pak tapi sekarang saya enggak tahajud dulu kenapa? capek saya misalnya enggak enggak apa-apa cuma penting alasannya kan bukan karena takut enggak dipuji orang atau takut dianggap pamer kalau ada takut disitu ya dosamu double karena sudah capek-capek merasa kamu baik karena takut dianggap Ria tapi malah dosa pokoknya motifnya jangan manusia ketika motifnya manusia apakah itu menjalankan atau meninggalkan kategorinya Ria itu teorinya Imam Haris Al-Muhasibi terima kasih terima kasih terima kasih